Pemirsa cahaya pagi, jika Anda gemar bermain di pantai, pasti tak asing dengan binatang laut yang satu ini. Iya, bulu babi atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Arkins. Tapi jangan dianggap remeh, jangan sampai Anda terkena atau menginjak bulu babi ini. Durinya yang tajam bisa menancap di kulit dan bisa membuat gatal, nyeri dan demam. Meski beracun, tapi duri bulu babi ini tidak mematikan. Di seluruh dunia sudah tersebar sekitar 200 jenis bulu babi, salah satunya juga yang satu ini. Warnanya terlihat sangat cantik dan menawan. Bulu babi atau landak laut ini sering dijadikan tameng oleh kepiting agar tidak dimangsa predator lain. Saat laut surut, bulu babi bisa diambil dengan tangan ataupun dengan tongkat. Namun saat air laut pasang, maka untuk mencari bulu babi harus dengan cara menyelam. Bagi anak-anak yang tinggal di pesisir, biasanya sudah terbiasa mencari bulu babi. Mereka tahu cara memegang bulu babi yang aman. Bagian yang beracun berada di pojok durinya saja dan bagian yang di bawahnya tetap aman. Banyaknya bulu babi pada suatu daerah itu pertanda bahwa terumbu karang di dalam lautnya sudah rusak. Kabar baiknya, bulu babi juga bisa menjadi pertanda bahwa laut tersebut tidak tercemar oleh logam berat. Masyarakat di Kepulauan Tahuna, Sulawesi Utara biasa menjadikan bulu babi atau landak laut ini sebagai olahan lezat. Bulu babi yang didapat tinggal dibersihkan dan dikeluarkan kotorannya. Bagian yang dimanfaatkan seperti lendir kuning yang menempel di cangkang namanya gonat. Gonat dicampur dengan bubu dasar, bawang merah, seledri, daun bawang, dan tepung untuk diolah menjadi perkedel. Dijamin rasanya lezat. Meski banyak dihindari orang karena durinya yang beracun, namun bulu babi ternyata memiliki kandungan vitamin A yang melimpah sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan protein pada landak laut ini juga lebih tinggi dari telur. Cukup untuk dijadikan alternatif memenuhi kebutuhan protein kita. Landak laut ini juga bisa dimasak dengan cangkangnya, tapi harus dibersihkan dulu dengan cara digunting agar tidak rusak karena cangkangnya akan dijadikan wadah olahannya. Kemudian cuci perlahan jangan sampai gonat atau bagian kuning di dalamnya ikut terbuang. Landak laut ini akan dijadikan risotto, makanan khas Italia Utara dengan beras yang dimasak dengan kaldu. Siapkan bahan lainnya seperti beras yang sudah dicuci, ayam rebus, keju, bawang bombay, dan tomat. Potong wortel dan buncis terlebih dahulu, iris bawang putihnya tipis-tipis. Selanjutnya potong juga bawang bombay dan tomat. Kalau sudah, parut keju dan suwir-suwir daging ayamnya. Potong-potong juga daun seledrinya dan dilanjut dengan daun bawang. Tumis bawang putih bersama bawang bombay. Setelah harum, tuangkan kuah kaldu, masukkan garam, lada bubuk, dan penyedap. Aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan berasnya, tunggu setengah matang, dan masukkan potongan buncis dan wortelnya. Aduk terus agar bagian bawah tidak menjadi gosong. Terakhir, masukkan irisan daun bawang, seledri, tomat, dan ayam suwirnya. Tunggu sekitar setengah jam, kemudian diangkat. Setelah matang, masukkan risotto ke dalam cangkang bulu babi, lalu taburi permukaannya dengan parutan keju. Tukus selama 20 menit. Risotto yang ini lebih spesial karena ada tambahan bulu babinya. Meski sebutannya bulu babi, tapi binatang laut ini tetap halal dimakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla? Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ikhram. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla yang kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96 Tapi meski banyak khasiatnya, makan bulu babi jangan kebanyakan. Karena bulu babi diketahui dapat memicu terjadinya reaksi alergi pada sebagian orang setelah mengkonsumsinya. Selain itu, bulu babi dapat terkontaminasi oleh berbagai logam berat yang mencemari ekosistem perairan. Terima kasih telah menonton!